Jadi beliau saudari ini akan menyampaikan strategi efektif penyelesaian sengketa medik. Jadi misalnya ada sengketa, bagaimana nanti kira-kira penyelesaiannya? Nanti mungkin untuk pertanyaan akan dibahas setelah Sengketa Lipur selesai menyambungkan materi. Jadi Lipur adalah doktor di salah satu tempat forensik dari Sumat Sakit Sarjito, Yogyakarta, dan juga sebagai dosen pengajar di FKKMK UGM. Dan juga beliau punya beberapa pengalaman, ya baik di bidang forensik, yang mempunyai hukum kesehatan, dan juga beliau punya beberapa pengalaman untuk menyelesaikan sengketa medik, seperti itu. Jadi mungkin pada materi kali ini akan banyak dibahas seluruh-beluh untuk penyelesaian yang efektif, seperti itu. Baik, mungkin agar waktu lebih efektif, kami sampaikan waktu kepada doktor Lipur. Monggo, doktor Lipur, kami persilakan waktu 15 menit. Baik, monggo doktor Lipur. Baik, terima kasih, Dede Wanto. Dari siapa materinya? Dari panitia atau CSR sendiri ya? Dari panitia atau CSR sendiri ya? Bisa menyampaikan materinya? Bisa kelihatan skrinnya? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Tapi kok nggak bisa di itu ya, Dede? Nggak bisa, udah kelihatan ya? Mungkin di klik save, copy dulu, baru, oh ya sudah. Sudah ya? Sudah, dapetul lagi. Oke, terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya. Sebenarnya saya mau menjelaskan dari sengketa medis, tapi dari sejak plenary yang pertama tadi sudah disebutkan juga tentang apa itu sengketa medis. Saya mungkin akan banyak lewati sengketa medis, ini saya akan lewati, sengketa medis, siapa yang terjadi, latar belakangnya saya akan lewati saja. Nah, ini adalah pemicu yang tersering, yang terjadi, yang menurut pengalaman yang saya alami adalah, pertama adalah komunikasi yang baik ya, komunikasi yang tidak baik. Jadi ada komunikasi yang lebih buruk, paling sering adalah dokter dan pasien. Kemudian ada harapan dari pemahaman kalangan, jadi adanya perbedaan, persepsi, harapan tentang kesembuhan atau harapan dari tindakan yang dilakukan dokter dengan apa yang terjadi pada saat selanjutnya. Ini masyarakat mulai memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, sehingga sedikit-sedikit dia harus diselesaikan dengan jalur yang hukum. Nah, ini pemicunya sebenarnya. Nah, alasan tuntutan yang terjadi sebenarnya apa sih terjadi suatu sengketa medis? Yang pertama adalah karena masalah hubungan, atau masalah proses, atau hasil, atau yang lain-lainnya. Kalau masalah hubungan, di sini adalah suatu hubungan yang tidak harmonis, tidak baik, antara dokter dan pasien. Jadi terjadi lack of communication. Sama dengan alasan yang di depan saya katakan tadi, bahwa itu adalah ada gangguan komunikasi, ada kendala komunikasi di sini antara si pasien dengan si dokternya. Kemudian ada nasa kepercayaan yang mulai hilang terhadap dokter dari pasien. Di depan tadi Dr. Surya juga sudah cerita bagaimana sih perkembangan dari yang paternitik kemudian berkambang menjadi yang terapetik. Kemudian ini tadi dikatakan adanya mulai berubah ke arah paternitik. Kalau alasan proses, biasanya adanya suatu pelayanan atau ucapan yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang seringkali kita sebagai seorang dokter pada saat melakukan suatu tindakan, ada ucapan, ada pelayanan kita yang karena saking riwehnya banyaknya pasien, saking riwehnya waktu itu pasien yang datang sehingga seringkali ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Walaupun sebenarnya yang terjadi belum tentu dokter itu mengatakan suatu yang tidak menyenangkan, tetapi karena suasana hati si pasien yang sedang sakit, itu juga menjadi ucapan yang tidak menyenangkan. Diduga ada kelalaian medis, diduga tidak taat peraturan. Dikatakan tidak ada transparasi, mulai dengan tingginya biaya perawatan, terlalu profit-oriented, banyak sekali ini adalah dari alasan proses pelayanan yang terjadi. Alasan hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Alasan lain apa? Adanya provokasi dari pihak tertentu. Seringkali ada pihak ketiga yang memprovokasi adanya ketidaksesuaian harapan dari apa yang diterima dengan apa yang diharapkan, itu juga adanya provokasi dari pihak ketiga. Ada ketidakpuasan, ada kesadaran hukum, ada juga yang ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Ada motivasi untuk minta ganti rugi, walaupun sebenarnya dia tahu itu bukan kesalahan dokter. Ada juga yang perdagakan undang-undang, dan ada yang sering memperoleh informasi sebagai pembanding dari rumah sakit yang lain atau dari negara yang lain. Itu alasan-alasan yang lain. Nah, di sini sengita itu terjadi karena ada perjanjian kontak terapetik secara alasan atau tertulis yang terkait di dalam KAUHP 1388, sehingga antar pasien datang ukurnya biasanya menggunakan etik kedokteran. Nah, siapa yang akan meriksa? Nanti adalah organisasi dari profesi sendiri, dari MKEK. Kemudian bisa juga dari disiplin, dengan undang-undang praktek kedokteran. Nanti bisa dari KKI atau MKDKI. Hukum perdata, biasanya dengan KAUH perdata. Bidana banyak dijelaskan tadi oleh Dr. Surya, yaitu dengan pengadilan Bidana. Ini kita mulai ke arah bagan tentang penyelesaian sengitnya medis. Sebenarnya, pada saat jadi suatu sengitnya medis, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang sering kita lakukan pertama adalah dengan peradilan profesi. Nah, pada saat dengan peradilan profesi, ada yang namanya etik dan disiplin. Etika kita akan lewat MKEK, disiplin kita akan lewat MKDKI. Kemudian ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan non-litigasi atau dengan litigasi. Non-litigasi bisa seringkan dengan kekeluargaan, yaitu musyawang rumah bukat, atau dengan cara mediasi. Litigasi, itu bisa kalau gugatan perdata, ada juga tuntutan Bidana. Ini bisa sampai ke pengadilan umum. Nah, kalau dilihat, apa saja sih yang termasuk dalam non-litigasi, kalau sesuai dengan undang nomor 30 tahun 99 tentang abiterasa dan alternatif penyelesaian sengketa, ada yang pentingnya konsultasi. Di mana bentuk konsultasi ini, seseorang yang disebut dengan konsultan, dia hanya akan berikan pendapat hukumnya saja, sesuai apa yang diminta oleh kliennya. Nah, keputusan yang diambil di sini adalah keputusan para pihak. Jadi, konsultan ini dia tidak akan bisa menentukan keputusan apa yang terjadi di dalam penyelesaian sengketa medis tersebut. Nah, kalau negosiasi, jadi ada empat di dalam non-litigasi, ada konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi ini dicapai dengan cara musyawarah, ada perundingan. Kemudian, keputusannya akan dituangkan dalam suatu dokumen yang akan disitu oleh para pihak, sehingga para pihak ini akan terikat di dalam suatu keputusan tersebut. Nah, di sini negosiasi ini akan bisa membantu para pihak tersebut untuk mencapai suatu musyawarah dan mencapai suatu perundingan. Kemudian, kalau yang disebut dengan mediasi, itu ada dibantu oleh mediator. Di mana mediator ini sifatnya sebenarnya harusnya tidak memihak. Dia harus netral. Dia tidak memihak A dan tidak memihak B. Tetapi, dia akan mencarikan solusi, jadi apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini, ada beberapa tahapan mediasi yang harus dilakukan oleh seorang mediator sebelum dia masuk ke dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, kepesepakatan ini pun harus dituju oleh para pihak. Kemudian, ada juga yang namanya konsiliasi, di mana ini perundingan melibatkan pihak ketiga yang netral. Kemudian, kesepakatannya akan tertulis dan setuju oleh para pihak. Nah, apa yang bedakan antara litigasi dan litigasi? Kalau litigasi biasanya biayanya cenderung mahal, karena kita harus memiliki konsultan hukum yang biasanya harus kita bayar per jam. Ada juga sih berapa konsultan hukum yang bisa kita bayar dengan per perkara. Kemudian, biasanya kaku dengan tata aturan sistem peradilan. Kemudian, waktunya biasanya lebih lama, karena menunggu saat sidang, menunggu saat memanggilan sebagai saksi, dan sebagainya, masih belum puas, nanti akan naik banding, akan kasasi, pek agerasi, dan itu maukan waktu yang lama. Dan kan tidak jarang sampai tahunan baru bisa terselesaikan. Nah, di sini pada saat kita penyelesaian dengan litigasi adalah menjadi salah adanya kalah dan menang. Sedang, kalau yang nol litigasi saya sederaskan di depan tadi, biayanya lebih murah. Kemudian, lingkup bahasan pun lebih luas dan lebih fleksibel. Adanya hubungan baik antara manusia, jadi masih bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik. Jadi, waktunya bisa lebih cepat diselesaikan, lebih fleksibel kapan kita akan melakukan, karena tidak tertata di dalam tata aturan sistem peradilan. Kemudian, bisa ada suatu win-win solution bagi kedua belah pihak. Apa yang bisa kita selesaikan di situ? Ini keuntungannya, dari litigasi dan litigasi. Sebenarnya, kalau keuntungan litigasi, yang pertama bisa sok terapi, buat si tergugat, supaya tergugat jadi poanget. Kemudian, ada beberapa avokat yang itu juga dipakai dengan cara litigasi. Ini kan bisa mendongkrak popularitas. Begitu banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan, kalau soalan satu avokat tersebut, maka dia akan terdongkrak, dengan namanya akan jadi terkenal. Nah, keuntungan non-litigasi, waktunya singkat, waktunya fleksibel, kemudian bisa juga menambah relasi berkenaan di sini. Nah, ini ada penguatan kalau kita penyelesaiannya dengan cara mediasi tersebut, yaitu sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008. Jadi, ini kekuatannya mengikat dengan hasil mediasi final, yaitu binding in crux. Nah, hasil keputusannya ini kemudian akan dikukukan di pengadilan negeri, sehingga ketepusan perdamaiannya ada di pengadilan negeri. Kemudian, ada juga tentang keberdayaan lembaga perdamaian, informasi tentang mediasi di pengadilan. Jadi, bisa juga mediasi dilakukan di pengadilan. Nah, ini adalah cara-cara efek yang bisa dilakukan, yang biasanya kita lakukan adalah seperti yang tadi, kalau kita mengikuti plenary yang pertama. Tadi, begitu ada suatu audit medik dulu. Jadi, ada penyelesaian di dalam suatu lembaga tersebut. Ada audit medik yang dilakukan oleh komite medis, kemudian dilakukan oleh peer group. Sehingga kita akan bisa melihat sebenarnya permasalahan kita itu ada di posisi yang mana. Setelah kita ada di posisi itu, kita tahu, kemudian kita akan memilih kita mau pakai cara apa. Atau sekarang kita menurut dari pihak pasien akan dengan cara apa yang kita selesaikan. Kita coba dengan cara non-dedikasi dulu. Jadi, kita mulai dengan konsolidasi, dengan konsultasi, dengan negosiasi. Bisa menyesuaikan enggak? Kalau mentok, yaudah. Kita akan mencari seorang mediator yang akan bisa membantu kita, karena kalau mediator itu dia memang terlatih, negosiatur pun sebenarnya dia terlatih juga untuk bisa menyebatani. Kita selesaikan secara non-litigasi. Ini mungkin yang saya sampaikan. Saya enggak akan nyampaikan banyak. Saya berharap sebenarnya di sini lebih banyak diskusi tentang kritik apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang doktor pada saat kita menghadapi sengketa medis. Terima kasih, Dede Wanto.